Hai semuanya manggih Hai Faisal Ardianto dari uwin salah tiga saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang two important tools to find research gap ya ini ada di web Faisal.com berisi info-info gratis untuk academic writing pelajaran bahasa Inggris internet dan sebagainya nah ini ada dua namanya elicit.org dan Open Knowledge Maps ya Nah elicit.org ini lebih berbasis verbal kalau Open Knowledge Maps lebih berbasis gambar ya gambar dan verbal nah sekarang kita masuk yang elicit sudah saya bukakan dan saya mau mencoba mencari tentang Feminism in the Novel of Nadira by Layla Khuduri ini ada sudah ada feminisme kemudian feminis-feminis ya ada juga psikologi berikut ini adalah blog Pak Faisal Pak Faisal.com dan the two important tools to find research gap for your research tadi di awal saya kemukakan elicit.org tampilannya seperti ini dan saya mencoba pencarian baru yang tadi adalah Feminism sekarang adalah Islamophobia in Indonesia Nah kalau melihat seperti ini kan harus satu-satunya dibuka dan campur saya mencoba pencarian baru dengan berita-berita gitu yang mungkin secara ilmiah itu kurang mendalam analisisnya on what why how dan sebagainya nah ini saya kupas kemudian saya masukkan elicit ya ya oke nah 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 akan ketemu seperti ini ketemu hasil tulisannya misalnya Islamophobia ancaman multi-kulturisme di Indonesia Islamophobia has significantly undermined the harmonization of diversity in Indonesia ini tidak ada citasi tahun 2022 kemudian ada the perception of Indonesian genial towards Islamophobia dan exploders tadi ada tiga citasi ya Islamophobia sentiment can be found not only among non-muslim Indonesia jadi yang takut dengan Islam bukan hanya non-muslim tapi ternyata ada juga muslim yang aneh sekali takut dengan Islam yang Islam itu adalah agama rahmatanil alamin tapi takut dengan agama sendiri nah kita lihat seperti apa kita klik ya nah jadi ini abstraknya dan ini sudah ada abstrak summary ini luar biasa ya abstrak dan ada abstrak summary jadi sangat memudahkan dan kita bisa kita klik di DOI atau semantik scholar seperti apa ya DOI nya langsung ke artikelnya nah diambil dari jurnal apa gitu ya ini di science open open access ini ada di jurnal Islamophobia studies jurnal ya Nah jadi bisa kita cek di aslinya dan kalau ada full text nya bisa kita download dan sebagainya oke nah berikutnya adalah open knowledge maps ya ini Islamophobia Indonesia sudah saya kopas saya klik ya nanti hasilnya langsung seperti ini ya ini masih berjalan proses seperti ini 20 detik ya nah hasilnya sudah saya buka tadi kita tunggu hasilnya nanti ada lingkaran lingkarannya lingkaran-lingkaran seperti ini menarik sekali Profesor Kastolani Profesor di kampus saya Universiti Jurnal di James ya various prior study on Islamophobia had largely utilized western perspective this occurred on account of islamin muslim being a minority group that is considered as a threat to the majority jadi istilah Islamophobia itu memang dikemburkan dikemburkan oleh orang barat karena orang barat sebagai mayoritas merasa terancam oleh muslim yang dianggap minoritas nah ini menarik ya nah ini ada gambar-gambar ini ini banyak banget ya nah ini banyak bisa kita cek satu-satu ya ini dari PACE ya nah dari PACE ini memang ada bookmark itu untuk bidang kesehatan nah diambil dari data PACE-nya PACE all discipline nah kalau bentuknya seperti ini kan menarik ya nah kita bisa melihat gap-nya ya gitu jadi yang sudah banyak di-explore orang apa yang masih jarang ya nah kalau yang rohingya ini terlalu jauh ya memang itu islamophobia juga tapi terlalu jauh tapi belum banyak di-explore apologetics nah kemudian ini jadi kita bisa lihat berapa yang sudah nulis berapa banyak dan berapa yang belum oke nah terima kasih nah jadi ada dua LAC.org dan Open Knowledge Map semoga bermanfaat membantu penyelesaian skripsi tesis disertasi anda semoga cepat selesai dan Allah memudahkan demikian terima kasih dari blog Pak Faisal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih